Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua, saudaraku semua semoga selalu sehat, lahir dan batin dan dompetnya juga sehat, amin jadi jangan lahir dan batin aja yang sehat dompet nggak sehat, kacau juga itu ya mudah-mudahan sehat semualah jadi ini ada sahabat kita yang bertanya di youtube Assalamualaikum Bang Andi aku mohon bang Andi mau menjawab pertanyaan pertanyaan saya apabila kalau kita mengamalkan zikir nafas tanpa dibayat oleh guru apakah kita akan tersesat atau kita tersesat di alam jin jadi makna sesat ini harus sebenarnya itu butuh pembahasan lagi ya banyak kita sering dengar belajar tanpa guru maka kita akan tersesat tersesat ini bisa di alam spiritual bisa di alam nyata bisa di alam spiritual maknanya adalah di alam rohani rohani ketika kita mengamalkan zikir bisa juga kita di alam kehidupan di alam nyata tersesat seperti pepatah orang tua dahulu malu bertanya maka sesat jalan itu maknanya adalah bahwa kita itu harus banyak bertanya kepada orang yang lebih paham harus banyak bertanya kepada yang lebih ngerti yang sudah duluan menjalani jangankan kita dalam berseperitual jangankan kita dalam menuntut ilmu hakikat makrifat dalam kehidupan pun kalau malu bertanya pun tersesat kita malu nanya jalan ya kesasar kita ya kan bek gak tahu kita alamat kita merasa bisa sendiri kita gak mau nanya orang ya kesasar kemana-mana begitu juga dalam kehidupan jadi makna disini carilah guru yang bisa membimbing carilah guru yang bisa memantau kita ibaratnya dalam sebuah perjalanan itu guru itu sudah hafal kita ini sudah sampai mana apakah bisa bang tersesat di alam jin ya tergantung kita sendiri suka main disana atau tidak fashion kita hobi kita suka main disana atau tidak kalau memang kita sering berteman sama jin ya sering kesanalah kita tapi kalau kita lurus-lurus aja ya gak ada istilah kita tersesat di alam jin ya gak ada itu tergantung kelurusan kita jadi makanya dalam mengamalkan zikir nafas ini kan banyak banyak metode zikir nafas ini bukan saya aja mengajarkan banyak orang lain juga mengajarkan nah carilah guru yang pas carilah guru yang cocok ya kan nah selagi yang diarahkan lurus kepada Allah ya ikuti jadi kita pahami lagi bahwa kita gak bisa juga ngomong aku udah ada guru bang terus udah terjamin kita gak akan tersesat siapa bilang ada guru aja sesat apalagi gak ada guru ya pak saya ada guru tersesat juga saya dua tahun saya sesat karena apa gak mau nanya sama guru merasa bisa sendiri ya akhirnya tersesat lah kita makna tersesat disini kalau saya bukan bukan di wilayah spiritualnya tapi di kehidupan itu yang berbahaya di dalam kehidupan ini kalau kita salah mentafsirkan salah mengartikan itu berbahaya jadi zikir nafas ini memang ya mungkin ini sekarang saya baru akui dulu banyak yang marah sama saya orang-orang Torikoh itu banyak marah sama saya kalau di Torikoh ini bang gak sembarangan dibuka ini bang ini wilayah yang sangat sakral ini zikir inti kalau orang gak mampu jangan dikasih katanya dulu saya gak tau karena apa saya gak bertorikoh ya gak ada istilah bayat-bayat saya belajar kalau dibilang ya kita itu seperti sebuah hutan nih kita tebas sendiri kita yang buka jalan sendiri istilahnya gak ada yang nuntun kalau kata kita mendapatkan fenomena ini kita mau bertanya juga jawabannya terus-terus aja ya kan seperti saya dahulu guru saya begini saya begitu gimana tuh guru terus-teruskan saya jawabannya terus aja gak ada penjelasan akhirnya ya saya gak ada guna saya nanya kalau gak ada penjelasan terus-terus aja kayak tukang parkir ya kan nah akhirnya ya tersesat jadi disinilah kita harus banyak bercerita makanya semua yang sudah saya alami semua yang sudah saya rasakan itu saya cerita biar apa teman-teman yang lain kalau memang mendapatkan pengalaman yang sama ya jadi tahu jadi paham ya makanya kita itu harus sharing-sharing lah tanya-jawab berbagi cerita ya memang wilayah spiritual ini kalau kita apa tidak bercerita bahaya apalagi kita salah mentapsirkan itu paling bahaya makanya sekarang saya sudah mulai saya rem-rem ya kalau dulu vulgar semua saya kasih kalau sekarang ya saya tutup karena perintahnya disuruh tutup wah berarti Bang Adi pelit ilmu dong enggak seperti dulu kok kenapa sekarang enggak mau berbagi lagi seperti dulu ya karena saya merasakan bahwa banyak teman-teman sahabat saya saudara saya itu belum siap ya ibarat kata ya belum dewasa spiritualnya belum mapan tapi kita langsung kasih sesuatu yang mewah ya akhirnya ya salah jalan akhirnya ya menjadi pada kesombongan makanya kita sekarang kita rem-rem jadi kalau orang dahulu yang pernah negur saya jangan Bang dibuka semuanya Bang bahaya ya itu saya mohon maaf ya sekarang baru kena saya sekarang baru sadar saya kalau dahulu memang gini loh saya dapat dari Allah itu mudah tapi kenapa saya tidak memudahkan orang lain akhirnya saya semua saya kasih semua saya bagikan dan ternyata banyak juga yang enggak siap gitu banyak juga yang belum mampu gitu akhirnya ya terjerumus pada kesombongan merasa bisa merasa cukup merasa sudah dapat ilmu jadi ya ada benarnya juga jadi kalau kita bilang kenapa ya kalau di Torikoh Bang gurunya itu pilih kasih kalau saya sekarang baru saya sadari baru saya akui ya karena ibarat kata kita ya kalau belum merasakan ya enggak ngerti udah rasa baru ngerti jadi tetap saya berbagi ya paling yang umum-umum ajalah mengenai tersesat disini banyak faktor ya banyak teman-teman ya saya kasih contohnya aja banyak teman-teman ketika mengamalkan zikir nafas mereka itu belum murni belum bersih makanya kita harus ada pembersihan pembersihan di dalam diri dan di luar diri seperti apa bang pembersihan di dalam diri ya yang selain Allah itu harus kita singkirkan dahulu jangan lagi kita mengkultuskan mendewa-dewakan jin ya kodam-kodam jimat-jimat begitu juga di luar diri seperti jimat begitu juga rumah kita kalau banyak pusaka jimat-jimat itu singkirkan dulu buang dulu karena banyak teman-teman yang ketika mengamalkan zikir nafas jadi benturan zikir nafas ini energinya murni tiba-tiba di rumah kita banyak kali antublaunya akhirnya berbenturan lah dia ya makanya disitu terjadi banyak gangguan gesekan energi benturan energi jadi jangan disalahkan zikir nafasnya salahkan diri kita yang belum bersih ya jadi kalau memang kita niatnya lurus ya Allah aku mau lurus ya Allah gak ada lagi mau macam-macam ya Allah nah kalau betul mau lurus ya yang negatif-negatif itu nanti Allah sendiri yang zikirkan memang benturannya kadang ya membuat kita sakit membuat kita ketakutan mencegah macam-macam gangguan-gangguan goib macam-macam tapi kalau kita kuat ya gak sanggup lah mereka mengganggu ya jadi tanya lagi kepada diri kalau masih berteman sama setan berteman sama jin suka wilayah alam-alam jin ya bisa kita terpanggil ke sana begitu begitu kita mengamalkan zikir kenapa sih masuknya ke situ karena wilayah kesadaran jiwa ini wilayah goib dan kita yang sering main ke situ ya cepat masuknya ke situ gak kau makanya disitu godaannya lebih berat makanya saya kan selalu bilang kalau memang ada sensasi ini sensasi itu tinggalkan semua karena bukan itu tujuan kita ya jadi arahkan kesadaran kita kepada Allah aja nah jadi kalau memang betul kita itu udah benar bang niatku udah lurus ke Allah ya Allah sendiri yang pandu dalam spiritual kita gak ada istilah tersesat ya yang tersesat itu ya satu kita belum bersih sudah gak bersih lalu kita gak ada guru mau nanya sama siapa makanya disini penting guru itu jangan sepelekan aku bisa langsung ke Allah tanpa guru gak bisa ya jangan kita sombong bisa merasa tanpa guru jangan karena tetap kita butuh guru karena kalau ada nanti pengalaman-pengalaman rohani mau nanya kepada siapa nah disitu wajib ada guru nah misalkan teman-teman sudah ngamalkan zikir nafas nih gak pernah bertemu saya gak pernah komunikasi dengan saya tapi kan di youtube saya udah tuang semua tinggal rajin-rajin kita nonton semua sudah ada ya yang namanya penjelasan tentang zikir nafas pengalaman kawan-kawan yang lain semua sudah saya tuang disitu tinggal bagaimana kita rajin-rajin aja mau belajar atau enggak nah kalau betul mau belajar nonton itu semua cari pasti ketemu jawabannya ya karena saya juga belajar banyak teman-teman yang bercerita bang saya belum belum saya kuasai ilmu guru saya udah mati guru saya bang bingung saya sekarang mau nanya sama siapa lagi nah oleh karena itulah banyak yang bercerita begitu taruh lah besok saya mati ya kan saya enggak mau teman-teman itu kehilangan panduan kalau saya mati selagi youtube masih ada ada jawaban di situ ya makanya sebelum kita pulang kepada Allah dipanggil oleh Allah ya kita tuangkan semua enggak mau saya bawa mati ilmu harus kita ajarkan nah itu dari segi spiritual tadi bagaimana bang yang tersesat dari segi kehidupan nah ini yang banyak salah tafsir ya ya setiap orang macam-macam lah beda-beda ada teman yang ketika mengamalkan zikir nafas itu dalam baru seminggu lah bang saya baru seminggu mengamalkan zikir nafas tapi dalam berapa hari ini bang kenapa marah-marah terus saya bang bawaannya emosi terus nah ini kan kalau kita enggak bertanya kan bingung masa mengamalkan zikir nafas jadi ngamuk-ngamuk jadi marah-marah ada aja yang buat kesal ada aja yang buat kita gondok nah itulah sejatinya Allah sedang memperkenalkan ego kita bagaimana mungkin kita bisa kenal ego kalau ego itu belum dipancing makanya Allah gerakkanlah makhluknya membuat kita marah nah disitu kenalilah ego kita itu kan juga pelajaran dari Allah nah jadi ketika kita muncul rasa amarah 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 ya kenali oh ini ajakannya oh ini dorongannya seperti ini ya kita harus bisa melawan itu ya minta perlindungan kepada Allah ketika kita paham bisikannya nah itu dari segi kehidupan banyak lagi ada juga teman-teman yang lain ketika Allah sudah bukakan kasyaf ya bang saya seperti indra batin saya ini terbuka bang seperti apa contohnya ya saya kok tahu semua ya bang pikiran orang saya tahu mana orang baik mana orang jelek hati orang itu kayak dikasih tahu bang terbaca semua jadi kalau ini orangnya nggak bagus saya tuh nggak bisa manis-manis depan dia ya jadi saya tuh nggak bisa persangka baik sama orang jumpa si A terbaca hatinya saya nggak suka jumpa si B juga masih kotor hatinya saya nggak suka akhirnya saya jaga jarak bang nah wilayah ini kan bahaya kalau kita nggak bimbing ya kan semua dia lihat hati orang kotor akhirnya nggak ada teman nah disitu harus bertanya harus bercerita akhirnya saya saya inilah saya arahkan jangan kita terlalu dalam melihatnya kalau kita bisa dikasih Allah kemampuan seperti itu minta sama Allah tutup ajalah ya Allah nggak mampu ya Allah ya itu juga ujian untuk kita jadi kita bawaannya nggak seneng aja sama orang karena kita udah terbaca aslinya kadang kita bingung apakah aku seuzon ya bang sama orang tapi nggak bisa juga dibilang seuzon Allah sudah kasih tahu ya kan jadi tetap netral jangan nampakin kita nggak suka sama orang ya karena sejatinya ketika misalnya Allah memberikan kita kelebihan bisa membaca hati orang si A nggak bagus si B nggak bagus oh si C yang bagus akhirnya kita pilih-pilih teman nah ketika kita menunjukkan rasa tidak suka kepada si Fulan yang karena kita sudah bisa baca oh si A ini nggak bagus hatinya ini oh si B ini masih kotor hatinya ini nggak bagus ini akhirnya kita jaga jarak nggak mau berteman nah ketika kita menunjukkan sikap seperti itu sejatinya kita sudah membuka sir Allah karena wilayah itu kan wilayah sir rahasia Allah hambaku itu rahasiaku dan aku rahasia hambaku kata Allah ya kan nah ketika kita membuka kita menunjukkan rasa tak suka karena memang kita sudah bisa baca disitu sejatinya sudah membuka rahasia sudah membuka sir jadi nggak boleh nah itu yang begitu-begitu kan perlu bimbingan kalau kita nggak bimbing ya bahaya ya banyak lah tentang DN bang saya udah DN bang nggak selera saya sama istri saya bang nah itu kan sudah wilayah mabuk ketua anak ya andai kata nggak dibimbing nggak diarahkan tidak mau bertanya gimana kita mau arahkan ya kan akhirnya perlu bimbingan biar nggak tersesat jadi yang dikatakan tersesat itu ya apabila kita nggak mau nanya disitu letak tersesatnya ya bahkan ada sahabat yang sudah kalau kita bilang sudah punya cucu udah tua tapi dia bisa membaca bisikan-bisikan hati itu ya bang aku dapat bisikan bang tapi aku masih ragu katanya seperti apa bisikannya katanya nampaknya kamu itu salah pilih jodoh buktinya nggak pernah bahagia hidupmu berapa puluh tahun ini salah kau pilih jodoh akhirnya goyang dia untung aja bertanya iya kan kalau nggak bertanya dia salah tafsir setan pula diikuti akhirnya ya saya arahkan jangan diikuti bisikan seperti itu jelas itu setan bagaimana bang ditahu bahwa itu setan tapi saya rasanya ini Allah bang ya kan ya jelas setan membuat was-was membuat ragu-ragu itu kan sifat setan udah kerjanya setan ya membisiki was-was pada hati manusia ya kan ragu itu kan juga setan jadi kenapa baru sekarang ragu udah punya cucu ragu dulu-dulu kemana aja sekarang pula ragunya akhirnya terbuka lah semua sadar dia rukun kembali rukun kembali sama istrinya ya kan untung aja dia bertanya kalau gak bertanya dia tafsir sendiri bisa tersesak ya jadi wilayah yang seperti ini kita perlu ada perlu kita ada yang bimbing ada yang arahkan ya jadi kepada siapapun bukan hanya belajar zikir nafas saja belajar apapun wajib punya ya carilah orang yang benar-benar paham yang benar-benar ahli pada bidangnya bertanya lah kepada dia mintalah nasihatnya ya jadi itu yang lebih bahaya sesat dalam ada lagi yang dapat bisikan kalau seandainya seperti mana ya dia dapat bisikan seolah-olah makomnya itu sudah naik ya bang saya merasa saya ini tidak perlu lagi usaha bang kenapa tidak perlu usaha ya nampaknya aku ini sudah naik makomnya kenapa naik makom seperti apa contohnya katanya aku ini gak usah lagi kerja gak usah lagi berusaha karena semua itu sudah dicukupkan oleh Allah ya kenapa jangankan teman itu saya pun pernah dua tahun makanya disitu saya jatuh terpuruk karena saya salah tafsir saya merasa semua sudah dijamin gak perlu lagi aku usaha apa yang aku mau Allah pasti cukupkan kita merasa seolah-olah sudah di wilayah tajrit padahal masih asbab aku yakin apapun yang aku butuhkan nanti Allah yang penuhi padahal masih asbab kita merasa sudah tajrit pula sudah tanpa sebab akibat pula nah ternyata disitu saya pelajari dua tahun itu cukup memang tapi gak bisa lebih ya paling sebatas perut aja sebatas apa yang untuk hidup aja mau ini mau itu lebih gak bisa kalau untuk makan insyaallah cukup ya kan jadi disitu ditegur juga sama Allah kalau kau memang mau lebih ya berusaha jangan hanya sebatas menerima saja memang kuku jata kata memang kukasih apa kau mau apa kau butuhkan kucukupkan tapi gak bisa lebih di jata sama nah jadi yang begitu-begitu kalau kita gak cerita kita gak bertanya itulah yang diminan tersesat ya jadi untuk teman-temanku saudaraku ya sebenarnya nyesal juga saya ada rasa sedikit penyesalan ada tapi udah terjadi bilang apa ya penyesalan dalam arti kata sebenarnya zikir nafas ini memang gak boleh kita buka terlalu pulgar ya udah dibuka habis itu gak dibimbing kan bahaya sekarang saya baru sadari makanya sekarang udah saya tutup ini udah gak terlalu seperti dulu lagi nah jadi bagi teman-teman saudaraku yang sudah mulai mengamalkan youtube itu sudah ada ya rajin-rajin kita nonton rajin-rajin kita ulang-ulang dari testimoni kawan-kawan yang lain pertanyaan teman-teman yang lain itu insyaallah sudah saya jawab gitu ya jadi jangan kita merasa aku bisa tanpa guru jadi makna guru disini sebenarnya adalah tidak mesti fisik ya tapi kalau kita dapat guru fisik ya bagus contohnya kayak kita nonton youtube aja itu kan bukan guru fisik tapi kalau kita betul-betul mau belajar dapat ya yang penting ada niat mau belajar jadi jangan kita merasa aku bisa sendiri aku gak butuh guru ya aku bisa lakukan sendiri semuanya oh gak bisa ya ngeri kita karena apa saya saya juga berguru saya juga punya guru tapi juga tersesat dua tahun saya tersesat dua tahun saya gila ya gila ketuanan sehingga hanya hakikat aja yang kita kejar syariat kurang kurang kita jalankan maknanya itu hanya wilayah langit aja bumi ini kita tinggalkan ya asik gila dakwah asik gila zikir asik gila ibadah tapi anak istri gak saya pedulikan ya itu jaman-jaman saya tersesat dulu begitu ya padahal kalau kita menyenangi anak menyenangi istri sejati itu itu ibadah juga tapi kita ini terkadang ego kita dalam beribadah ya aku maunya ke Allah aku maunya mendekat kepada Allah akhirnya hak anak istri kadang kita gak penuhi ya kan contohnya apa kadang istri suntuk di rumah minta jalan-jalan ayolah bang kita keluar bang jalan-jalan sore gak mau saya ya kan gila aja saya di kamar bertapa aja di kamar bersikir di kamar saya bilang saya lebih rindu kepada Allah saya mau mendekat kepada Allah jangan ganggu saya akhirnya anak istri gak saya berulikan itu jaman-jaman saya lagi gila nah ketika sudah mulai sadar disitu saya baru paham bahaya juga memang kalau gak ada guru ya bahaya ada guru aja gila apalagi gak ada guru jadi bagi teman-teman saya sudah kasih wadah saya sudah kasih tempat untuk kita belajar bersama di youtube itu sudah ada coba diamalkan apapun pengalaman tanya di youtube nanti insyaallah saya baca insyaallah nanti saya seleksi saya lihat kalau memang saya sudah mengalami dan saya tahu jawabannya insyaallah saya jawab ya jadi jangan sampai kita merasa aku bisa sendiri ngerilah banyak kalau kita mau bahas contoh-contoh tersesat itu banyak jadi yang dikatakan tersesat itu bukan tersesat seperti gimana-gimana kita tidak seimbang antara dunia dan akhirat asik gila akhirat saja dunia kita tinggalkan kadang yang namanya dunia itu kan harus kita seimbang jadi makanya itu ada tulisan saya setinggi apapun engkau terbang engkau tetap butuh bumi untuk berpijak maknanya ya sehebat apapun kita berspiritual ya tentang kehidupan ini jangan sampai berat sebelah harus simbang antara dunia dan akhirat ya jangan sampai kita ego dalam beribadah ego dalam ketuhanan banyak orang yang ego dalam ketuhanan banyak dan dia tidak sadar karena apa saya juga dulu begitu tidak sadar saya merasa ini sudah benar nyatanya salah karena apa tidak ada yang bimbing ya jadi jangan sampai kita aku gila ibadah gila zikir gila bertapa aja di kamar gila duduk timpu berjam-jam tapi anak istri kita gak pedulikan ya banyak itu itulah contoh-contoh tersesat itu yang lebih ngeri dibanding kita tersesat di alam jin begini begitu itu biasa itu tapi yang lebih ngeri adalah di kehidupan apalagi yang paling rawan itu ketika kasaf itu terbuka tabir goib sehingga kita banyak tahu nah kalau kita gak siap nah itu bahaya ya kan ngelihat si A gak suka ngelihat si B gak suka gimana udah tembus semua nah itu harus dibimbing jangan jangan sampai kita buka sir Allah ya jangan sampai kita jadi sombong jadi seuzon sama orang sebenarnya gak seuzon namanya udah dikasih tahu tinggal bagaimana kita bisa gak menyikapi ujian Allah itu kan orang yang sedang diuji ya jadi bagi teman-teman sahabatku saudaraku jadi carilah guru lah ya belajarlah sungguh-sungguh cari guru dekati guru itu pada siapa mau kita belajar banyak bercerita banyak bertanya jangan hanya tanya aja kita yang perbanyak cerita harus perbanyak karena apa seorang guru itu paling malas kalau ditanyai tapi kalau kita bercerita itu dia senang karena apa disitu dia menganggap oh ini sudah dia jalanin ini sudah lelaku dia ini nah disitu nanti sang guru itu akan mengarahkan oh yang kau lakukan itu baru kilometer lima lanjutkan lagi besok dia cerita lagi guru saya begini begini bagaimana itu guru oh itu sudah kilometer tujuh teruskan nah nanti dia cerita lagi wah itu di kilometer sepuluh itu agak rawan itu hati-hati sikit jangan ke kanan kamu belok kiri kita diarahkan kalau kita mau bercerita tapi kalau kita bisa merasa aku bisa sendiri lah gak perlu aku banyak tanya tersesat memang ya bahaya tersesat disini bahaya makanya kita harus punya guru mudah-mudahan ini bisa dipahami bagi saudaraku teman-temanku ya kita bercerimin lah tanya diri kita jangan-jangan kita pun sudah di jalan yang salah kita ini pun sudah tersesat tapi gak paham kita tersesat karena apa orang yang seperti itu biasanya memang gak sadar dia karena saya juga dulu gitu gak sadar aku rasa ini benar ini ya kan tapi ketika sudah waktunya disadarkan oleh Allah disitu baru ketawa-ketawa sendirilah kita eh bodoh kali aku dulu ya gak sangka aku bodoh gitu tapi namanya proses ya kan ya itulah kalau kita gak bertanya jadi bagi teman-temanku saudaraku semua jangan sampai lah seperti saya dua tahun gila dua tahun tersesat dua tahun gak peduli anak istri ya jangan sampai makanya saya selalu mengarahkan apa yang sudah saya jalani saya anggap itu oh ini yang benar oh ini yang salah ya saya cerita padanya biar teman-teman gak seperti saya ya kalau dibilang ya memang namanya perintis itu ya begitu kita yang buka jalan ya ibarat sebuah hutan kita buka jalan kita tebas ilalang itu ada batang pohon besar kita tebas lagi ya kita yang kena duri kita kena duri kita kena ranting kita kena kerikil tajam luka-luka jatuh banget kita nah bagi teman-teman sekarang udah enak ya kan udah ada youtube saya sudah ada cerita-cerita yang sudah kita alami ya jangan sampai salah lagi ya kan tinggal jalan aja mulus gak payah tebas-tebas hutan lagi gak payah kita merabah-rabah lagi ya yang penting kita sungguh-sungguh mau belajar insyaallah ketemu jawabannya banyak teman-teman di youtube itu bercerita bang saya gak perlu banyak tanya bang di youtube abang sudah ada semua ya itu kalau memang betul dia mau belajar Allah tunjuk itu ketemu aja videonya itu jawabannya jadi mudah-mudahan ini dipahami kita belajar terus di atas langit masih ada langit jangan pernah kita merasa aku sudah kantam makomku sudah tinggi aku udah tak perlu guru lagi jangan ngeri kita ya belajar betul-betul tanya dan kita dalam bertanya juga harus ada adab jangan hanya bertanya 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 tapi tak pernah menjalani jalani dulu baru kita cerita udah cerita baru bertanya itu adab ya pahami adab itu mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baruhatuh